Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Nabi Sulaiman pergi mencari iblis, hingga sampailah putra Daud ini di lautan, tapi dihalangi oleh Ifrit. Kemudian Nabi Sulaiman berhasil melempar Ifrit yang menghalanginya ke dalam laut. Ternyata, iblis berada di tengah samudera di atas permukaan air. Iblis bergetar ketakutan melihat Nabi Sulaiman yang datang. Kemudian ia bertanya, Adakah suatu perintah dari Allah yang disampaikan kepadamu, wahai Nabi Allah? Nabi Sulaiman pun menjawab, Tidak ada, aku hanya ingin bertanya, Hal apa yang paling engkau sukai? Sekaligus paling dipenci Allah. Iblis pun menjawab, Demi Allah, jika bukan karena usahamu mencariku, aku tidak sudi untuk menjawabnya. Tak ada sesuatu yang lebih dipenci Allah, melainkan seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan laki-laki, dan wanita berhubungan badan dengan wanita. Terima kasih.